jadi memang kalau strum itu tidak membunuh ikan hanya kasih pingsan ini jatonya saya kasih lepas tuh tuh Assalamualaikum teman-teman kita bolang-bolang lagi di persawahan di spot paret dan ini air dari bendungan pengairan untuk kesawahan dan kita coba dan semoga saja ada hasil ya teman-teman ya kita testing ini air baru dari bendungan karena bulmada hujan masih kemarau menurut menurut tapi ini ada menurut selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 melon saya release ya saya kasih lepas tuh tuh kembali lagi ke kapitarnya jadi seperti itu sobat ya alhamdulillah lah ada hasilnya kalau semuanya diambil semua tadi dapat untuk digoreng-goreng saya berhubung lagi males makan ikan maka ikan terus jadi saya release kembali hanya ini pembuatan konten saja mungkin seperti itu teman-teman disini bukan spotnya orang mancing ini hanya untuk pengairan sawah teman-teman jadi disekitaran sini tidak untuk dipancingkan disini tidak ada yang mau juga orang mancing disini jadi bewas disini mau di jalan mau di apa yang penting jangan diracun seperti itu teman-teman jadi bebas kalau disini di spot ini karena hanya untuk mengambil pengairan ke sawah teman-teman hanya untuk pengambilan air ke sawah jadi seperti itu saja teman-teman kalau untuk spot mancing ada di bawah disana ikannya jelas lebih besar-besar di bawah sana kalau disini hanya itu lihat di bendung bendungan untuk pengairan irigasi ke sawah seperti itu oke mungkin cukup sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini sampai berjumpa lagi di lain kesempatan tutup mobil topi kuradaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati